Petugas Polres Tabes Bandung dan Tim Jihandak Brimopolda, Jawa Barat melakukan sterilisasi 159 gereja yang ada di kota Bandung. Sementara di Jakarta, gereja Santa Ana yang pernah menjadi korban nadakan bom tahun 2001, pengamanannya semakin diperketat. Petugas Polres Tabes Bandung dan Tim Jihandak Brimopolda, Jawa Barat melakukan sterilisasi 150 gereja yang ada di kota Bandung Sabtu sore. Sterilisasi dan penyisiran itu guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Sejumlah gereja, termasuk gereja katedral di kawasan Jalan Jawa, tidak luput dari sterilisasi petugas. Mereka menggunakan alat metal detektor menyisir tiap sudut halaman gereja untuk mencari benda-benda yang mencurigakan. Dalam penyisiran yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar gereja, petugas tidak menemukan adanya benda mencurigakan yang berpotensi mengganggu misa Natal yang akan dilaksanakan minggu sore. Sampai saat ini di daerah kendala, kami dengan jelang Brimop dan anggota nanti akan menempatkan pengamanan di ring 1, ring 2, ring 3. Kurang lebih 20 personil yang akan melakukan pengamanan di gereja katedral. Sementara untuk misa pertama, Natal besok tanggal 24 Desember 2017, pukul 15.30. Jadi itu yang pertama dan seterusnya nanti sampai hari Senin. Selain itu di Jakarta Timur, tim Gegana, Polri dan penjinak bom juga melakukan sterilisasi gereja Santa Ana di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sterilisasi menggunakan mengerahkan alat pendeteksi bom dan dua ekor anjing pelacak. Petugas bergerak mulai dari bagian luar hingga bagian dalam gereja, menyisir dengan dibantu dua ekor anjing pelacak. Gereja Santa Ana merupakan salah satu gereja yang pernah diguncang ledakan bom pada 22 Juli 2001 silam. Untuk itu, petugas melakukan pengamanan secara ekstra ketat di beberapa gereja yang dianggap rawan. Kita sore ini melakukan sterilisasi dengan melibatkan regu jibom dari Gegana Korbimo Polri. Selain daripada regu jibom, kita juga melibatkan kinain, yaitu satuan-satwa yang tadi dilibatkan. Semua itu dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tempat ibadah ini aman dari gangguan maupun sabotase pihak-pihak yang tidak menginginkan situasi ini kondisif pada saat perayaan Natal. Petugas keamanan menghimbau pada jemaat yang akan melaksanakan misa Natal pada hari Minggu untuk tidak membawa tas berukuran besar serta perhiasan berlebihan. Hal ini untuk memperpundah petugas gereja dan polisi dalam melakukan pemeriksaan. Taufik Ahmad, Bandung Jawa Barat dan Steve Man, Jakarta Timur, Kontributor Berita 1.